Intro Hi Youtube Friends! Welcome back to my channel! My name is Nadia Akila Dan hari ini aku mau bikin makeup tutorial untuk ke prom Yes! Ini akhirnya aku upload prom makeup Aku bikinnya seperti yang kalian request Karena beberapa dari kalian itu request aku bikin makeup tutorial Yang makeupnya aku post di instagram aku Which is yang ini fotonya Nah jadi aku bikin itu karena itu warnanya kayak rose-rose gitu Rosy tones dan soft sih tapi tetep glam Jadi aku bikin itu sebagai makeup ke prom Karena menurut aku itu cocok untuk ke prom So I hope you guys enjoy the video And let's just go to the tutorial Pertama aku akan prime wajah aku menggunakan Nevea Man Post Shave Balm Ini pertama kalinya aku pakai Wanginya kayak cowok tapi enak Dan ini ternyata cair banget Jadi kalian hati-hati pas nuang Jangan kebanyakan kayak aku gini Cara pakainya kalian tinggal usap aja di wajah kalian Sampai kerasa agak lengket Baru kalian bisa move on ke foundation Oh iya ini aku bareng kuintah Karena dia pengen ikut Terus aku akan mix dua foundation ini Supaya tetep kelihatan coveragenya bagus Tetep long wearing tapi gak tebel Dan aku akan aplikasikan foundation Menggunakan oval brush yang aku dapat dari dresslink.com Kalau kalian belum nonton reviewnya Aku akan taro di layar kalian Next aku akan pakai concealer Aku akan pakai tiga macam seperti biasanya Satu korektor Satu untuk highlight Dan satu untuk menutupi jerawat aku Jadi ini yang buat jerawat aku dulu Aku pakai makeup forever full cover concealer Nah aku ngeblendnya itu pakai beauty blender Dari Masami Shoko Baru sekarang aku akan correct darkness di under eye aku Menggunakan orange corrector Pakainya sedikit aja Terus baru aku timpa menggunakan Maybelline Fit Me Concealer Yang warna light atau nomor 10 Ini sekalian untuk highlight Jadi aku juga pakai di daerah-daerah yang biasanya aku highlight Yaitu di tengah-tengah hidung Di tengah-tengah jidat Dan di dagu Ya betul Nah ini aku akan set semuanya Menggunakan powder dari Makeover Yang punya aku ini yang nomor 1 Yang paling terang Tapi gak terang-terang banget kok Buat kulit aku masih cocok Sekarang kita lanjut ke contouring Aku akan pakai NYX blush yang warna taupe Dan aku pakai brush yang dapat dari Dressling juga Ini bentuknya runcing jadi pas banget Untuk di bawah tulang pipi Tapi dia kurang fluffy Jadi agak susah untuk ngeblend Ini dia aku ganti menjadi yang lebih fluffy Dan ini better Untuk contour hidung Aku tetap pakai brush aku yang biasa Ini dari Masami Shoko Kalau gak salah nomor 27 Next untuk blush Aku pakai Sephora Colorful Blush Yang warna Flirt It Up Dan aku pakai brush dari Body Shop yang untuk blush Dan buat highlight Aku pakai Elf Baked Highlighter Ini pertama kalinya aku pakai Yang warnanya Moonlight Dan brushnya aku pakai setting brush dari Real Techniques Aku suka sih karena dia kasih glowing gitu Dan bagus banget tanpa kelihatan lebay Next aku akan ke eyebrow Ini aku pakai eyebrow gel dari NYX Dan aku suka banget warnanya Karena dia tuh gak merah Coklatnya tuh bener-bener ashy Dan ini yang namanya brunette Di sini aku pakai angled brush Yang aku dapetin dari eyebrow cake powdernya NYX Tapi kalian bisa pakai angled brush apa aja yang kalian punya Super suka sama produk ini Karena waterproof Jadi kalau kalian keringetan karena dance pas prom Bakal tahan Next aku akan ke eyeshadow Aku akan pakai warna coklat Ini namanya Buck dari Naked Original Palette Aku pakai brush yang tadi Masami Shoko nomor 27 Dan aku pakai di lipatan mata aku Terus di atas warna itu Aku juga pakai warna pink dari blush yang tadi aku pakai Supaya agak-agak rose gitu Dan nyambung sama warna yang akan aku taro di kelopak Next aku akan ambil warna seksi Dari New Tooth Palette Ini warnanya tuh apa ya Coklat tapi agak ungu gitu Dan aku akan taro di outer dan inner corner aku Tapi tengah-tengahnya itu aku biarin gak ada warna Terus aku akan ambil brush yang lebih fluffy Untuk ngeblend warna ungunya tadi Dan ini aku pakai Masami Shoko nomor 219 Dan buat warna di tengahnya Aku akan pakai warna shimmery lighting dari City Color Barely Exposed Palette Ini yang pernah aku review di Instagram Oh iya di awal aku lupa pakai eye primer Makanya warnanya itu gak terlalu muncul Gak terlalu pigmented Gara-gara aku lupa Jadi kalian jangan sampai lupa ya Supaya eyeshadownya lebih tahan lama dan lebih pigmented Dan terus aku blend lagi ujung-ujungnya Supaya gak keras Supaya gak kasar gitu garisnya Dan warna yang sama juga akan aku taro di brow bone aku Untuk highlight tulang alis Terus aku akan ambil eyeshadow putih Ini dari New Tooth juga Namanya Sassy Dan aku akan taro di tirdak aku Terus aku akan pakai mascara Tapi sebelumnya aku jepit dulu bulu mata aku Supaya mascaranya maksimal Dan yang akan aku pakai hari ini adalah Cover Girls The Super Sizer Ini aku lumayan suka sih sama mascaranya Next aku akan isi lower waterline aku Menggunakan eyeliner warna putih Sebenernya sih aku lebih suka pakai eyeliner nude Tapi eyeliner nude aku tuh lagi gak tau kemana Dan aku butuh banget warna terang di bawah mata Supaya mataku keliatan lebih besar Dan untuk di atasnya Aku akan pakai cream gel liner Dari color pop Terus aku pakai brush untuk eyeliner dari Masa Mishuko juga Ini aku suka banget sama eyelinernya Gampang banget deh dipakai Dia creamy banget dan hitam banget Pokoknya juara aku suka banget Aku bahkan lebih suka ini daripada yang Maybelline ku Plus dia juga long wearing banget Kebanyakan dari makeup yang aku pakai hari ini tuh long wearing semua Supaya bisa kalian pakai semaleman Dan abis pulang dari prom tuh Wajah kalian tetep stay put Gak melting sama sekali Dan selanjutnya aku akan pakai fake lashes Ini dari Atratubulu Mata Yang model WSP111 Ini alasan aku gak pernah pakai fake lashes di depan kamera Karena ujungnya gak keliatan juga Jadi ketutupan tangan aku gitu Next aku akan pakai liquid lipstick dari Roll Over Reaction Yang warnanya Sadie Ini warnanya kayak mauve gitu Jadi kayak aduh cocok banget deh sama eyeshadow looknya Dan aku lupa tunjukin ini di kamera Tapi aku juga ngunci semua makeup aku pakai L'Oreal Infallible Pro Spray Supaya gak melting Dan ini dia finished looknya So that's it Itu dia makeupnya Semoga kalian suka Semoga kalian bisa ngikutin Dan good luck buat selanjutnya Kalau misalnya kalian abis lulus SMA Good luck buat ujian-ujian masuk universitasnya Semoga kalian dapat universitas yang kalian mau Dan I see you guys on my next video Bye bye Halo Hai Aku mau bikin tutorial Tapi sebelumnya ini ada Siapa? Wisa Dan Dusty Ini sepupu aku Yeay Jadi abis ngampangin tadi Aku abis makeup tutorial Tapi aku sendiri dulu Nomor 2 ini Nungguin kita Sampai selesai Hmm Tutorialnya apa namanya? Tutorial Baby Girl Girl Makeup Makeup Tutorial Kelinta Keisha Afrika Yeay Kamu klik mukanya Kelinta ya Kalau mau tonton video Yang Kuintanya Ya Yang Kuinta sendiri Oke Oke Hehehe Sekarang kita ke tutorial Cari Aya Ilana Lucia Ulfiga Mau search aja gitu ya Sudirisya Terus kalau udah nonton Di likesnya Likes aja Gak bapet Dan aku Kalau mau likes Gak bapet Sari Hehehe 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 Bagus banget Ya Ya udah Gak bapet Gak bapet Gak bapet Gak bapet